Intro Terima kasih telah menonton! 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 Kita jijik seperti itu. Jadi kita berusaha saling bertukar pikiran untuk membuat seperti itu. Maka hiasan-hiasannya pun kita sesuaikan dengan bentuk sampahnya. Jadi untuk kita lebih mudah membawa sampahnya, menentukan klasifikasinya seperti itu. Ya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya, tadi sempat di-mention juga bahan-bahannya. Gimana kalau misalnya kita sekarang langsung buat aja? Sobat Umi, sekarang saatnya nih kita cari tahu lebih dalam lagi gimana buat tempat sampah biodegradable ini. Nah tadi kan juga Sobat Umi udah tahu kan bahan-bahannya apa aja. Step pembuatannya sendiri, Febri, gimana nih? Utamanya pembuatannya bambu. Jadi bambu itu kami menggunakan pengrajin untuk kerangka tempat sampah yang lainnya. Dan sobat-tempat sampah ini juga dari pengrajin. Lalu setelah bambunya siap, untuk tempat sampah yang jenis-jenis seperti ini, empat ini. Tapi sembuhannya itu dilapisi lagi dengan serbu kayu. Jadi ini serbu kayu dicampur air sama juga dicampur lem. Yaudah diaduk-aduk aja. Kelebihan dari tempat sampah kamu sendiri apa, Febri? Kelebihannya banyak. Jadi pertama, ini 95% dari bahan biodegradable atau ramah lingkungan. Jadi sehingga kalau misalnya tidak digunakan lagi dan dibuang, dia tidak akan berusaha lingkungan. Terus selanjutnya yaitu desainnya, desainnya juga menarik. Dan selanjutnya itu juga pada bagian dalamnya itu terdapat karbujerami yang dilapisi dengan bensin dicampur dengan styrofoam. Jadi styrofoam dikampur bensin. Dia akan meleleh seperti ini. Kalau misalnya udah lelen, bahan-bahan yang bagian ininya, ini dimasukkan ke bagian dalamnya. Jadi ini contoh representasinya. Selanjutnya tinggal dilapisi aja bagian dalamnya. Diratakan. Di ini aja. Dilapisi sampai merata semua. Jadi dia bisa kedap air dengan itu, gitu. Nah, setelah ini diapain lagi nih, Ganesha? Setelah ditumbu kering, maka kita bisa memferdisk-nya dan memberikan nyasan seperti ini. Pada hasil akhirnya, kita bisa melihat seperti ini. Kemudian, kita menambahkan untuk bahan cantolan supaya bisa digantungkan pada bagian tempat sampah utamanya, yaitu others. Seperti ini. Kemudian, kita di sini juga menghubungkan tali yang dimasukkan ke dalam katrol dan terhubung ke bawah. Jika apabila kita menariknya seperti ini, tempat sampahnya akan terbuka. Jadi, kita tinggal membuang sampahnya di dalam tempat sampah, kita akan memijak katronnya. Sehingga kontak antara kita dengan tempat sampah tersebut itu lebih bisa diminimalisir. Jadi, kayak ginesan itu lebih terjaga. Dan ini kan bentuknya kan segi empat ya. Ini setiap pasisinya ini digantungin. Iya. Kami kan membuat tempat sampahnya ini fleksibel. Jadi, bukan hanya bisa digantung di tempat sampah utamanya, tapi juga bisa digantung di dinding. Jadi, bukan hanya sekedar sebagai tempat sampah, tapi juga bisa juga sebagai hiasan di rumah. Nah, dari Insya ini kan ada empat nih ya. Fungsinya ini untuk apa aja? Jadi, tempat sampah dengan konsum endobin ini, kami bertiga membuatnya dibagi menjadi lima klasifikasi. Yang pertama yaitu tempat sampah dengan jenis others, yang digunakan untuk tempat sampah di jenis lain, di luar dari klasifikasi empat yang ada. Kemudian di sini adalah tempat sampah dengan jenis kaleng, yang kami membuatnya itu sengaja berbentuk, menyerupai setengah kaleng. Sehingga apabila kita membuang sampah, kita akan lebih mudah menentukan jenis klasifikasi sampah tersebut. Di sini masih terdapat, masih berbentuk kerangka, yaitu tempat sampah dengan jenis kertas. Kami membuatnya dengan berbentuk kotak surat atau mailbox. Sehingga pada saat kita membawa sampah, di dalam ini akan terdapat tirai, dan kita memijak sistem katerolnya, dan tirai tersebut akan terbuka. Sehingga kita akan lebih mudah memasuki tempat sampahnya. Selain dari kedua jenis klasifikasi ini, ada juga tempat sampah dengan jenis organik, yaitu tempat sampah yang berasal dari malpidum atau tumbuhan. Di dalam tempat sampah ini berbeda dengan sistem katerol lainnya, karena di sini menggunakan sistem pijak. Di sini nanti dihubungkan dengan kain, sehingga tidak tinggal memijaknya. Dan pada bagian ini akan terbuka seperti ini. Pada bagian ujung nanti antara yang satu dengan yang lain, juga akan dihubungkan dengan karet. Sehingga apabila kita sudah melepas pijakannya, maka tutup dari tempat sampah ini akan kembali seperti semula. Jadi dia seperti konsep akordion. Di sini juga terdapat kerangka dari tempat sampah dengan jenis plastik yang kami buat menyerupai botol plastik. Jadi untuk ngomong sampahnya, kita lebih mudah menentukan klasifikasinya seperti itu. Ganesha, tadi kan kamu bilang juga ini kan bisa dijadikan hiasan ya. Nah, kalau misalnya menarik, segan nggak sih orang malah untuk membuang sampah ke dalam tempat sampah yang kamu buat ini? Karena Nadia aja ngeliatnya tuh unik sekali gitu. Jadi sebenarnya kan tempat sampah ini kan menciptakan dengan skala rumah tangga. Jadi untuk anggota keluarga sendiri, kita kan lebih mudah mensosialisasikannya. Karena kita bisa melihat, bahwa tempat sampah ini juga terdapat tulisan yang berarti bahwa ini adalah tempat sampah jenis kens ataupun kaleng. Untuk diproduksi secara komersial, untuk tempat-tempat lain, kita bisa juga membuatnya dengan bentuk-bentuk lain. Disesuaikan dengan tempat tersebut gitu. Tapi tidak lepas dari konsep yaitu menggunakan bahan degradable. Selain gue tambahin, selain itu kami juga mendapatkan sumber referensi dari penelitian seorang mahasiswi dari Fakultas Mirupan dan Desain. Jadi dalam akalah penelitian itu dibuat bahwa ada kesenyembongan dan secara ilminya itu bisa secara psikologis juga. Itu ada hubungannya antara desain tempat sampah dan minat masyarakat untuk membuang tempat sampah ke tempat sampah tersebut. Jadi ada hubungannya secara psikologis juga. Sobat Gumi, kebuktikan tempat sampah yang unik, menarik dan kreatif bisa menumbuhkan minat masyarakat untuk membuang sampah ke dalam tempat sampah ini. Dan juga tadi Sobat Gumi sudah lihat kan cara pembuatannya. Tidak susah dan tidak rumit, gampang buat dicontoh. Sobat Gumi, sering menemukan tempat sampah yang dilapisi dengan kantong plastik? Pasti masih sering ya. Masyarakat Indonesia menerapkan hal ini untuk mempermudah mereka dalam pengangkutan sampah. Memang hal ini terlihat lebih efisien ya, tapi pastinya akan semakin menambah jumlah sampah yang sulit terorai di lingkungan. Kantong plastik memang sering dijadikan salah satu alternatif tempat sampah. Tapi alangkah baiknya bila menggunakan plastik ramah lingkungan berbahan organik seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah kota Bandung. Bila jalan-jalan ke kota ini, kamu akan banyak menemukan tempat sampah dari kantong plastik yang didesain sebagai tempat sampah. Kantong plastik ini terdiri dari dua warna. Warna hijau untuk sampah organik dan warna putih untuk sampah anorganik. Penanganan sampahnya pun cukup mudah Sobat Gumi. Bila sampah sudah penuh, kantong plastik tinggal diikat dan siap dibuang ke pembuangan akhir. Masih seputar tempat sampah ramah lingkungan. Kali ini tempat sampahnya berasal dari inovasi siswa-siswi SMA Insan Cendikia Al-Muslim Sidoarjo. Tempat sampah ini dibentuk dari triplek yang dilapisi dengan anyaman dari eceng gondok dan tanaman mendong. Semua bahan pembentuk tempat sampah ini berasal dari bahan alam. Begitupun perkatnya yang berasal dari getah karet. Tempat sampah yang mereka juluki biodegradable garbage ini terdiri dari tiga ruang. Ruang yang paling besar untuk sampah organik dan ruang lainnya untuk sampah kertas dan sampah plastik. Tempat sampah ini juga sangat multifungsi loh Sobat Gumi. Ruang sampah organik telah didesain agar sampah organiknya dapat langsung diolah menjadi kompos. Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan seperti ini dapat dijadikan solusi untuk mengurangi tumpukan sampah di lingkungan. Sebelum memilih barang, cermati dulu bahan pembuatnya. Jangan sampai hanya sebentar menggunakannya, tapi butuh ratusan tahun agar dapat terurai. Kita lanjut lagi nih ya ngobrolnya. Mungkin Nadia mau nanya sekarang ke Ganesa nih ya. Kan ada juga jalan-jalan nih di kota Medan, tapi sepanjang jalan-jalan itu ngeliat malah sampah itu banyak berserakan di sekitar kota Medan ini. Padahal tempat sampah pun sudah disediakan. Sebenarnya menurut kamu kenapa sih Ganesa masyarakat tuh males membuang sampah ke dalam tempat sampah? Menurut saya kenapa masyarakat itu males membuang sampah ke tempatnya? Karena tempat sampah itu sendiri sudah terlihat rusak gitu. Sudah terlihat usang. Jadi untuk membuang sampah saja, masyarakat sudah malas. Memang pemerintah itu menyediakan tempat sampah. Namun hanya hangat-hangat kuku, tidak untuk berkepanjangan, tidak untuk merawat tempat sampah tersebut lagi. Perawatannya berarti kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah buat Febri nih ya, kita kan tahu nih dulu sebelum ada trennya tempat sampah di sekitar masyarakat, biasa setiap lingkungan rumah tangga tuh dia punya tempat sampah alami sendiri, dia mengolahnya sendiri, dia memanfaatkan sampah yang mereka buat sendiri. Nah sebenarnya sekarang ini perlu nggak sih diadakan sistem seperti itu lagi kita mengolah sampah sendiri setiap per rumah tangga? Wah perlu sekali. Dan sebenarnya itu sudah dilestarikan oleh pemerintah saat ini. Kita bisa lihat di beberapa daerah, itu sudah ada bank-bank sampah. Jadi itu selain menguntungkan lingkungan, juga menguntungkan masyarakat. Jadi selain menguntungkan, membersihkan lingkungan sekitar, bebas dari sampah juga, itu bisa menambah income dari masyarakat juga kan, dari bank sampah. Karena bank sampah itu mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang bisa berfungsi lagi. Sobat gini, setiap hari sampah kian menumpuk. Setiap hari pula ditawarkan cara-cara untuk mengolah sampah. Kota Hongkong pun tak mau ketinggalan menemukan inovasi pengolahan sampahnya. Melalui sekolah energi dan lingkungan yang ada di salah satu universitas di Hongkong, seorang asisten profesor yang bernama Karolin, mengembangkan sebuah teknologi bio kilang untuk mengubah limbah makanan menjadi bahan pembuatan plastik biodegradable. Teknologi ini menggunakan sistem hidrolis enzimatik dan fermentasi yang dapat mengkonversi limbah makanan menjadi asam suksinat dan plastik biodegradable. Proses pengolahannya yaitu dengan memasukkan limbah makanan ke dalam sebuah bioreaktor yang diberi dua jenis jamur. Pada bioreaktor ini, akan terbentuk enzim yang dapat mendegradasi karbohidrat dan protein menjadi senyawa yang lebih kecil seperti gula dan asam amino. Setelah proses ini, masuk ke tahap fermentasi dan dilanjutkan dengan proses pengeringan. Dari proses inilah akan terbentuk biomasa padat yang menjadi bahan plastik biodegradable. Ada juga sebatungi perusahaan lain di Hongkong yang sedang gencar mengolah sampah. Mereka adalah perusahaan Green & Associates. Direktur kreatif G. Wahlam mengatakan kalau sepertiga bahan produk mereka berasal dari daun ulang limbah makanan sehari-hari seperti kopi, teh, kulit telur, apel, dan lainnya. Mereka juga menjual kantong tas yang terbuat dari serat susu. Antusias perusahaan ini dalam menghasilkan produk ramah lingkungan juga didukung oleh konsumen yang mulai peduli dengan kondisi lingkungan. Para konsumen di Hongkong berani membayar lebih untuk mendapatkan produk-produk ramah lingkungan. Sobat bumi, semoga pola manajemen sampah pola masyarakat Hongkong ini dapat kita tiru ya. Dari sampah tercipta produk-produk ramah lingkungan lainnya. Sobat bumi, sudah lihat kan betapa inovatifnya proyek lingkungan yang dibuat oleh Sobat Bumi kita? Inovasi yang ramah lingkungan dari teman-teman kita ini tidak lepas loh dari bimbingan guru mereka, yaitu Ibu Nur Kesumadewi. Langsung saja yuk kita tanya ke ibu guru yang satu ini, seberapa penting sih anak muda sekarang harus peduli terhadap lingkungan? Kalau dikatakan persentase harus 100%, sangat penting. Karena kelangsungan dari bumi kita ini tergantung dari tangan mereka. Kita ini kan sudah akan lanjut usia. Di tangan-tangan mereka lah harus diberikan kewenangan untuk menjaga kelesaian lingkungan. Karena fungsi dari lingkungan ini banyak, kita butuhkan. Seperti oksigen, air, dan juga mengurangi pemanasan global bumi. Kalau misalnya ini sudah mereka tidak mampu menjaga siapa lagi. Kalau kita ini kan mungkin di beberapa tahun mendatang kita mungkin sudah tidak ada lagi di sini. Tapi nah, pada mereka lah kita tanamkan bumi kita ini, sehingga mereka diberikan satu kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan. Kita lanjut ngobrol lagi nih ya. Nah, Janessa, menurut kamu kenapa sih anak muda seperti kita-kita ini harus gitu terjun untuk menjaga lingkungan? Berawal dari definisi anak muda itu ya, bahwa kan anak muda itu terlihat dari semangatnya. Kenapa kita harus menjaga, anak muda itu menjaga lingkungan? Karena pada suatu hari nanti, kan anak muda juga memiliki lingkungan tersebut. Kita janganlah terlalu berpaku lagi kepada orang dewasa. Karena mungkin orang dewasa sudah memberikan kewajiban dan hak kepada kita untuk mengurus bumi kita itu. Jadi, sudah saatnya kita untuk turun tangan dan ikut campur tangan dalam lingkungan tersebut. Buat Feby nih ya, kalian kan anak muda dan go green banget nih katanya. Nah, kalian juga masih sekolah, siswa-siswi gitu. Kalian punya nggak sih kegiatan lingkungan? Bilal lingkungan sendiri dulu ada S-Kulis ini, yaitu S-Kulis ini. Jadi, ide dari S-Kulingkuan Hidup itu sendiri adalah bagaimana menanamkan budaya penuh lingkungan terhadap murid dari SMA sejak dunia. Itu kegiatannya. Ada lagi kegiatannya? Ya, kegiatannya biasanya kegiatan siswa biasa. Misalnya seperti menanam seribu pohon, ataupun terjun ke lingkungan untuk mengambil sampah, dan lain-lain. Terakhir buat Feby nih ya, tempat sampah biodegradable yang kalian buat. Ini kan tempat sampahnya unik, menarik, dan kreatif. Kalian punya nggak sih harapan ke depannya dengan tempat sampah kalian yang kalian buat ini? Kalau harapan kami ya, kami harap hasilkan kami bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Dan kemudian tempat sampah kami juga bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Semoga dapat membantu masyarakat-masyarakat. Kemudian kalau bisa, bahkan masyarakat juga dapat meniru dari inspirasi kami ini. Bisa menjadi lebih inovatif dari yang kami ciptakan. Ciptakan hal-hal yang baru. Mungkin bukan hanya tempat sampah, tapi mengolah tempat sampah tersebut. Terima kasih ya, Ganesha, Feby, dan Febri. Sobat Bumi kebuktikan tempat sampah Indobin yang dibuat oleh Sobat Bumi kita ini mampu lho menumbuhkan minat buat Sobat Bumi juga untuk buang sampah ke dalam tempatnya. Dan yang terpenting adalah sistem pengolahan sampahnya sendiri. Nah buat Sobat Bumi juga jangan lupa untuk mengolah sampah di rumahnya masing-masing. Nah kalau gitu sampai ketua minggu depan ya. Kita sama-sama ya. Bumi ke satu, bersarikat selalu. Dadah!